Ini adalah video battle mood series Dimana gue akan mengubah mood orang di sekitar menjadi lebih baik lewat tantangan Kita akan bermain seberapa kenal kita satu dengan lainnya Kali ini gue menantang Anissa Aziza melawan gue Untuk membuktikan siapa yang paling kenal pasangannya Apa judul buku kedua aku? Sebutin dong nomor hp aku Dan kayaknya gue cari gara-gara soalnya di video ini banyak pertikaian Satu-satunya parah banget deh Ah angin gak Iya Kita lihat siapa yang menang Tonton videonya jangan lupa subscribe dulu Selamat datang di battle mood series Dimana kita akan berkelahi Kita akan bertarung Dan ada hubungannya sama mood kita hari ini Dan mood Anissa hari ini tuh lagi agak-agak gak enak gitu Karena dia ngerasa agak gak enak badan makanya ada permainan ini Permainan hari ini adalah Seberapa kenal kita sama pasangan kita Karena disini ada Anissa Aziza istri pertama gue Satu-satunya parah banget deh Ya kamu kan istri aku kan? Ya Aku nikahin duluan kan? Emang mau nikah lagi? Ya enggak maksudnya berarti kan istri pertama gitu loh Dan satu-satunya Satu-satunya Tapi yang satu-satunya selalu ada yang pertama kan? Kalau yang pertama pasti ada yang lain-lain loh Enggak akan ada yang lain-lain Yang pertama yang satu-satunya Ya Oh mau gitu? Seenggaknya ada yang bikin aku happy gitu loh Ya udah nih Anissa Aziza Ada disini kita akan bermain seberapa kenal kita satu dengan lainnya Ada 5 pertanyaan Gue udah punya 5 pertanyaan Kamu siapain 5 pertanyaan buat aku? Nanti kita akan hitung skornya Siapa yang skornya lebih rendah Dia yang kalah Dan yang kalah Hukumannya adalah Makan tahu pakai cabai Mana tahu dan cabainya? Sini Ini tahu Mana? Enggak ada motornya Cabai-cabai Nomor 3 Ini lawakan apa? Bapak-bapak banget Eh tolong dong Komedinya itu disambut dong Kalau sama Pandu itu Pasti udah Iya maksud aku disambahin sama Pandu Gila lucu banget bang Ya enggak Maksudnya kan bersambut dikit gitu loh Tahu pakai cabai Cabainya berapa nanti? Yang menang nentuin Wah yang menang nentuin Oke Tahu isi gak? Tahu isi Lo tega lo? Lagi isi Dari aku dulu ya Pertanyaan pertama Apa nama restoran tempat kita ngedate pertama kali? Seberapa kenal kamu sama diri kita? Kenal gak sama pasangan Itu Tahu dong Itu memori terbaik Dalam kepalaku Aku tahu Oke Seputin Sampiren Salah 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 Ada dua kata Kampung Sampiren Telaga Sampiren Tidak salah Salah dong Kalau gak dong Kesempatannya gak bisa gitu dong Telaga Sampiren Dua kata kan? Talking Dua kata Ya Allah Bobo sakit Pertama kali Kita nonton bareng Film apa? Gak ada nih pertanyaan yang lebih susah nih Karena jawabannya Wizard of Oz Gokil gak? Di PVJ Paris Panjava Studio 3 Kita duduk Tuh, tuh, tuh Film apa? Wizard of Oz Bukan Di PVJ Paris Panjava Betul Kita duduk Di B23 dan B24 Gak tahu Pertama kali kita nonton Judulnya aku gak tahu Nah kan Tapi aku ingat Kamu ngajakin aku nonton horror Gak tahu ya Biar aku tahu sekali Gak, enggak Ini salah Gak ada buktinya Gak ada bukti yang mana Enggak, aku tuh paling ingat dibandingmu Kamu aja gini, gini Jajah Gak, enggak Gini ya Jujur ya Gak, enggak Gak, enggak Gak, enggak Gak, enggak Gak, enggak Gini ya Lo ada orang ngomong gini nih Apa ini, gini Oh ya aku ingat Apa ingat Aku lupa judulnya Tapi gendernya horor Gak, horor Kalau gue kan bilang kan Kita pertama kali ngedet di mana? Di Telaga Telaga Sampiren Gue masih ingat tuh Dua kata tuh Dia cuma ingat Restoran doang Ya kan Ya kan belum Itu kan lagi mencernal Lagi berangkai Filmnya apa? Lupa tapi horror Karena aku ingat banget Kejadian-kejadian yang ada di dalam bioskop Kamu sengaja bikin aku takut Jadi kayak Jelas-jelas Kita nonton Wizard of Oz Waktu tuh lagi rame banget Makanya Weekend Kita nonton di PVEJ Wizard of Oz Google Ini gimana jurinya Wizard of Oz tahun berapa? 2013 Wizard of Oz tahun berapa? 2013 2013 Maret Raditya Dika Raditya Dika Sayang Sayang jujur ya Aku ingat Jujur Aku ingat Soalnya itu kan ada adegan tornado-tornadoan itu loh Engga karena tak serem banget Terus kamu tuh kayak Ya namanya juga lagi Itu film kedua sayang Film kedua Makanya yang ditanya film pertama Berarti salah dong Film kedua yang horror Engga Iya Apa? Hah? Wizard of Pocong Bagus deh ya Udah Udah Berarti ini konklusif ya Ini konklusif Gapapa Apa? Apa judul buku kedua aku? Pantang Pasti kenal dong Pembaca-pembaca buku aku kan Tau pasti Masa istrinya gak tau Iya gak sih? Betul gak sih, Ja? Reza aja tau Karena Reza pengen jadi istri aku Kan kamu jantan pertama Betul sekali kamu jantan yang pertama Yang kedua Yang kedua Yang babi-babi itu bukan Kenapa? Sambil ngeliat aku Yang babi-babi Iya, babi-babi itu kan Betul kan, Ja? Hampir Kok hampir? Kok hampir? Oke, udah dong Keselamat saya cuma satu Apa? Apa? Kado Kado Pertama Dari Dari Kamu Kamu Kenapa gua ngikutinmu? Tali Skipping Hah? Alhamdulillah salah guys Alhamdulillah Salah Pas 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 ya Oh iya? Pas Pas apaan? Pas warna pink Oh gitu ya? Iya Aku lupa sama sekali Kelpon kamu jatuh Dimanakah aku dilahirkan? Rumah sakitnya namanya apa? Rumah sakit asih Alamat lengkapnya? Alamatnya Pertanyaan cuma satu Ya oke 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 Gapapa Oke Lanjut kamu Kan aku Dulu kan lahirnya di Bengkolo Oh iya? Tadi aku mau nanya itu Tapi kayaknya tau deh Ternyata enggak cuy Ya emang bener kamu lahir di Bengkolo Terus aku pindah ke Bandung Tapi sebelum ke Bandung aku pindah kemana dulu Kamu gak pernah cerita soalnya Aku cerita Aku teka disitu Sempet tinggal sebentar Dari Bengkolo Dari Bengkolo Ke Cibiru Bahkan Cibiru bukan kota kan? Oh ini kota Bilang dong kalo kota Sebelum ke Bandung dari Bengkolo Kamu tinggal di sebuah kota Kota ini terkenal dengan begitu banyak jalan disana Ada pohon Rumah warga Dan tentu saja ATM Kota yang saya maksud adalah Kotanya kan? Iya Yang itu ya Yang kota apa? Apa salah satu ini ya? Ciri-cirinya apa? Kotanya itu Ciri-cirinya apa? Salah satu cirinya itu ya? Aku inget tuh Ciri-cirinya Murulan gak tau sih Nengnya itu dipanggil Nok Apa sih? Mana aku tau geografis-geografisan Neng-Neng Disana dipanggilnya Nok-Nok Ada Ada Aduh apa ya? Palembang Salah Apa? Cirebon Emang Cirebon gitu? Iya Nok artinya apa? Neng Neng Nok Nisa Nah Sayang aku sedih banget sih sayang Karena Karena Aku inget sebenernya Cuman Dari pada kamu makan kan? Kasian kan? Kasian kan? sebutkan nama SD aku tuh gampang gue kasih gak mungkin gak tau dong secara deket rumah SD nya al el alizar sayang kamu gak tau beneran kamu gak tau beneran kamu gak tau beneran kamu gak tau beneran oh bukan bukan karena kan itu iya betul tapi udah salah dia waktu aku nganterin kamu premiere aku pernah berdandan yang kamu tidak suka oke sebutkan barangnya apa dan warnanya apa soflen hijau satu sama anda telah menjurumuskan diri anda sendiri aku balikan jadi harus baik tempatnya di cheetos kita lagi duduk di starbucks aku lihat banget aku bilang kayak ulir cepet 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 soflen hijau terus pupilnya kecil gitu enggak gede bet tapi hijaunya di sekeliling gini hitamnya kecil ini hitam nih ini hitam sekelilingnya itu hijau gitu loh kan kayak pantesan dia tiba-tiba kan ada ayam lewat Anissa gini apa ekstrakulikuler aku waktu waktu SMA Fadil tahu ya PMR ini pertanyaan terakhir aku kan bang diknya udah gak ada lagi aku menang dong penentuan ini penentuan lah kalau enggak kita seri abis itu kamu kalah apa? ya sedang mati pertanyaan lagi sebab berat badan aku waktu pertama kali kamu ngajak jalan ya Allah gak sekian apa yang aku minum setelah aku diantarkan pulang ke rumah dan kamu pergi gak sekian itu ya ini mah susah banget mana gue tahu ya kali orang ngajak jalan berat kamu berapa? masa gitu? oh iya udah ganti-ganti bener sih pacaran sama aku berapa lama? 8 tahun eh 5 5 kita aja udah salah 5 kita nikah udah berapa tahun? 3 tahun 2 setengah 2 setengah pasti udah hafal dong selok-bloknya iyalah iya sebutin dong nomor HP aku ih keren banget oh oh 08 apa? tau ya tau lah ya tau lah ya kali gak tau berapa bud? kalo misalnya berpasangan itu udah pasti harus tau di luar kepala nomor handphone karena kalo sampe amit-amit ada apa-apa kita bisa langsung iyalah kayak kamu hafal nomor HPku dong hafal dong ya berapa dong ya kamu dulu baru aku oke iya bener ya iya sama-sama sebut ya apaan? kamu dulu iya sama-sama sebut sebut apa? nomor HP nomor HP siapa? kamu nyebut nomor HP aku aku nyebut nomor HP kamu oke oke 1 2 3 0 0 8 1 salah oh sorry lagi lagi 0 8 2 0 1 4 aku jadi gerak-gerak ini gak tau yaudah yaudah aku gak tau ih parah banyak kamu tau gak tau? gak tau kamu ngapalin dulu tadi hahaha ketauan ih curang banget dia dia ya kamu ngapain ngecek HP enggak aku cek WA padahal ngapalin nomor gua ya Allah dia google dulu dong enggak aku ngecek WA oke apa sayang? sikat let's go 3 2 1 3 2 1 kan pertanyaannya kamu ngapain di google dulu enggak aku cek WA enggak emang cek WA enggak enggak gue gak tau Anissa itu tau gue gak tau terus dia gak mau dibalikin hahaha bener gak? eh tapi kan ini kan ee liuran aku kan iya iya paham tapi bener kan kamu tadi ngecek nomor HP kamu juga kan? iya iya tapi aku langsung tau intinya gua kalah deh yaudah gua kalah aja gua kalah dan gua menerima tantangan ini yaitu makan tahu tanpa cabai oke sip tau doang kan? pake cabai loh ha? enggak gak pake cabai kan tadi ya ini cabai buat apa? ini ini apa? plating aduh bentar gua gak kuat pedes lagi berapa cabai nih udah yang menang nentuin dah berapa cabai aku ikut kata-kata kamu satu aja ih baik hati banget tau isi dengan cabai rawit bentar loh nah udah gua telan cabai ya Allah hahaha tapi pedesnya lumayan berasa sih iya iya minum sayang nah hari ini gua selamat karena Anissa baik hati dia cuma ngasih satu cabai kalo beda dari itu mungkin udah pedes banget gitu oke sekian challenge hari ini gimana nih? aku bete sih tau kenapa bete kenapa? soalnya kamu masa gak tau aku sempet tinggal di Cerbon iya kan iya waktu itu kan aku sibuk kan jadi aku ngomong kan? enggak aku gak sempet ketemu kamu di Cerbon ya iyalah aku masih TK kamu hahaha iya 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 kamu iya iya kamu iya iya aku masih naik ayunan kamu TK aku lagi skripsi ya hahaha tapi emang aku paham sih ini emang jebakan dari Reza nih pertanyaan-pertanyaan tuh kadang-kadang kalo ih kalo pasangan gua gak tau gua kayak agak bete gitu loh kayak seorang nomor telepon tuh sebenernya kayaknya simple ya tapi ternyata kalo kita pikir-pikir sudah bertahun-tahun kita bersama-sama kita gak inget nomor HP masing-masing gitu kan aku hari ini iya setelah kamu hapalin aku paham mood kamu mungkin lagi kurang bagus apalagi tadi juga lagi gak enak badan kan gak bisa ketemu alias seharian juga gitu kan walaupun sekarang udah mendingan dan untuk mengembalikan mood kamu jadi better lagi aku sudah punya just with better mari kita buka better big pack isi 10 buat rame-rame pokoknya kalo jadi istri itu kalo moodnya lagi gak enak kamu cukup diem aja tenang aja biar aku membereskan mood kamu mengembalikan mood kamu mari kita pilih oke sip siap siap mari kita makan 3 2 1 ini emang legend sih enak banget coklatnya tebel, biskuitnya crunchy, dalamnya vanilanya juga enak nih kalo makan ini mood jadi better lagi dan karena isinya 10 buat nyenengin temen-temen juga oke sini sini yuk silahkan silahkan ambil ambil nih buat mood booster hantu kan tadi rumah ini berhantu hantu juga mau better lah yuk lagi ya jadi better kan moodnya iya iya hmm 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 gimana? menurut aku jadi better gara-gara ini hmm baiklah buat yang nanya bisa beli better big pack yang ini nih buat naikin mood kamu belinya dimana bisa beli di tokopedia dan toko-toko dekat rumah kamu sekian untuk hari ini terima kasih buat Anissa yang udah ikutan akan ada lagi nih battle mood series yang akan datang tentu dengan orang yang gua adu yang lebih menarik lainnya ya makasih semua udah nonton dadah